Pengembangan ekonomi dan teknologi rakyat selaras alam atau yang dikenal dengan Petrasa mengadakan seminar peluang pasar organik. Cara yang diadakan di gedung Jolimani Kabupaten Dairi Sumatera Utara ini dihadiri oleh Bupati Dairi terpilih Dr. Edi Keleng Ate Brutu beserta Ibu Ketua PKK Periode 2019-2024 beserta sejumlah Kepala OPD di Kabupaten Dairi. Bukan hanya itu, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah masyarakat petani organik di Kabupaten Dairi. Lidia Naibaho, Direktur Program Petrasa mengatakan bahwa seminar ini merupakan program yang secara khusus didedikasikan untuk masyarakat Kabupaten Dairi dengan tujuan memberi akses kepada petani bagaimana cara mendual produk organik mereka secara langsung kepada konsumen. Sampai saat ini, petani Petrasa sudah menghasilkan beberapa produk seperti kopi, di mana Petrasa sendiri berperan sebagai penghubung antara petani dan konsumen. Selain itu, Petrasa juga telah melakukan pemasaran sesumlah produk petani dari dan keluar ke Kabupaten Dairi seperti Jakarta dan bahkan sampai ke Kalimantan. Salah satu produk yang telah dispasarkan ialah kopi dengan merek Depinanggar. Petrasa Pemini sebenarnya salah satu acara program yang kita buat sebenarnya didedikasikan untuk petani. Jadi di sini kami mau kempeh mengkampanyekan tentang pertanyaan organik, tentang alat dan lingkungan, juga tentang pasar organik. Jadi tujuannya adalah bagaimana menjual dan memberikan akses kepada petani untuk bisa jual langsung kepada mereka yang organik ini ke konsumen di sini di kalang. Itu sebenarnya. Petrasa berharap agar pemerintahan yang baru ini dapat mengembangkan hasil alam khususnya pertanian di Kabupaten Dairi karena menurut Petrasa ini bukan hanya sekedar ajang jual-beli, melainkan bagaimana cara menjaga dan melestarikan hasil tani di Kabupaten Dairi. Untuk terus saja ini kan sekarang ada pemerintahan baru ya di Kabupaten Dairi dan tadi Pak Bupati Baru juga sudah datang, sudah ikut berbicara, memberikan aksesambutan dan yang kami lihat sangat antusias juga untuk mengembangkan pertanyaan organik. Jadi harapan kami sangat besar pemerintah baru ini akan ikut mempercepat perubahan dan bagaimana maksudnya para petani ini bisa segera melakukan pertanyaan organik di lahan mereka. Jadi ini kan bukan untuk kita sebenarnya, pertanyaan organik ini bukan sekedar jual-beli, tapi bagaimana menjaga lahan dan lingkungan ini bisa tetap lestari sehat untuk generasi berikutnya. Jadi pemerintah ikut sinergi, petrasa, semua instansi, tentu saja kita akan bisa bikin berbicara yang lebih besar. Acara dimeriahkan dengan sejumlah konser musik dan stand pameran. Ada juga acara memasak yang dipimpin langsung oleh chef handel dari Petrasa. Di penghujung acara, Petrasa mengadakan pembagian hadiah kepada sejumlah anak taman kanak-kanak yang mengikuti lomba mewarnai di acara tersebut. Dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, di tvnews.com melaporkan.